Intro Setidakau geng bersama saya Velvet di Kupi Kupi FM Dan terima kasih kepada kamu orang yang masih lagi setia bersama saya disini Dan pada hari ini kita ada seorang tetamu istimewa di dalam konti Yaitu YB Jun Zhuong Dan dia merupakan Menteri Pertanian dan Industri Makanan di Sabah Dan untuk pengetahuan kamu orang pada tahun ini Hari Peladang Penternak dan Nelayan Negeri Sabah akan diadakan di Tawau Dan kemuncak dia adalah pada hari Sabtu dan juga Ahad Dua hari dan siapa-siapa yang berada di Tawau Ataupun yang sedang mendengar mau pergi di Tawau Kamu datanglah sebab saya dengar acara itu merupakan satu acara yang meriah Dan pada hari ini kami sangat bersyukur sebab ada YB Jun Zhuong disini Untuk bercerita dengan lebih lanjut tentang Hari Peladang Penternak dan Nelayan Negeri Sabah Apa kabar YB? Kabar baik Kabar baik, macam penat saja nih Ada sikit lah Sikit penat Dan sebenarnya YB ada banyak yang saya ingin tanya Pasal ini hari Peladang dan Penternak ni kan Dan soalan yang pertama yang saya ingin tanya adalah Apakah maksud dan tujuan diwujudkan hari Peladang Penternak dan Nelayan ni YB? Hari Peladang event ini adalah satu statewide program daripada ministeri saya Dan ini adalah satu platform untuk semua agrikultur player Be it peternak, petani atau nelayan ni semua boleh get together To encourage each other dan juga kenal lah untuk mengenali kita punya produk di Sabah ni Sabah ada banyak produk Tapi dari dulu tidak dipromosikan Dan banyak Sabahan sendiri anak Sabah tidak tahu banyak produk Sebenarnya ada Potensi Produk kita ada banyak potensi dan banyak tidak tahu kita punya produk Di Sabah ni Jadi ini adalah satu platform untuk Bukan sahaja agrikultur player tetapi Interested investors atau Normal Sabahans, visitors, participants tu Kenal lah kita punya produk Dan promosikan produk Sabah ni Oke dan selain daripada itu Sebenarnya saya ada banyak soalan ini Berkaitan dengan Ministry YB lah kan Di apa Menteri sebagai Menteri Pertanian dan Industri Makanan di Sabah Dan selepas ini saya mau tanya Soalan tentang Kejayaan yang dapat dilihat hari ini Sampai dia memberi impak yang besar Pada ini apa Peladang dia bilang Dan kita akan kembali sekejap lagi bersama dengan YB Jun Zhu Wong di Kupi Kupi FM Jangan lupa dengarkan kami secara online Di Kupi TV Beli download di Google Play Store Dan juga di app social secara percuma Oke terus bersama saya Velvet di Steady Cow Gang Kupi Kupi FM Masih lagi bersama saya Velvet di Steady Cow Gang Terima kasih kerana terus setia bersama Kupi Kupi FM Dan macam biasa pada hari ini Saya bilang kita ada tetamu istimewa di dalam konti Dan saya bersama dengan YB Jun Zhu Wong Menteri Pertanian dan Industri Makanan di Sabah Dan kalau kamu tiba-tiba ada di Tawau Ujung minggu ini Datanglah pergi hari peladang dan Hari peladang penternak dan nelayan Negeri Sabah Dan pada tahun ini tuan rumah adalah di Tawau kan Betul kan YB? Dan Saya bersama dengan Jun Zhu Wong Banyak soalan sebenarnya yang saya ingin tanya Sama YB ini Dan Di dalam program ini Kayak hari peladang ini kan Apa yang YB ingin capai dalam penganjuran sebegini Sebab tiap-tiap tahun dia ada Dan YB baru juga macam First year Boleh dikatakan Belumpun satu tahun disini Jadi Macam baru Dalam penganjuran sebegini Dan pada tahun ini apa yang YB ingin capai Dalam penganjuran hari peladang ini Terima kasih Saya rasa Pertamanya Saya mau ada satu Ini Platform untuk Saya jumpa sama Petana Nelayan dan juga Petani Semua ini Dan supaya saya boleh update lah Apa yang Kita sudah buat Dalam kita dalam kementerian Dan Apa kita sudah sedia Program kita sudah sedia Untuk Supaya satu kali Di satu platform ini Saya boleh satu kali address Isu-isu Yang mereka mengalami Dalam sektor Agriculture ini Di Sabah ini Dan Juga Saya rasa Kita akan Membawa Apa ini Apa ini Apa yang saya katakan We will Encourage atau promosikan The new how The new know-how Technology Dan Mata-mata Itu The modern farming method Supaya kita boleh share sama mereka Dan ada benda yang kita akan Pinjang sama mereka juga Di platform ini So dia ada banyak Itu agenda dia Tapi salah satu Saya rasa Burden saya lah Sekarang saya lihat Dalam Bidang agriculture ini Ada satu cabaran Anak Sabah Khasnya Orang muda lah Mereka tidak Macam betul minat lah Kerja dalam bidang agriculture ini Sebab saya rasa Dia orang Tidak cukup faham Atau salah faham Bahwa Apabila Jadi seterpetani Atau Nelayan itu Memang ada Satu kerja yang Sukar Memang lah Dia suka juga Tapi susah Nak dapat Pertapatan Yang tinggi Jadi saya rasa Ini yang Apa ini Kita panggil Impression dia Dalam Ini Bidang agriculture Dan saya rasa itu Mungkin dia orang Tidak cukup faham Dengan sektor ini Sebenarnya Sektor agriculture Di Sabah ini Ada sangat potensi Dan Pertani dan juga Kena layan Boleh juga Pakai tie juga Pakai suit Jadi saya rasa itu Ada banyak orang Tidak faham Sebenarnya saya Saya sudah Walaupun tidak lama Tapi sudah travel Ke banyak tempat Dan saya jumpa Dengan Banyak Ini petani Dan anda layan Yang betul-betul Dia orang kerja Dalam bidang ini Dan dia memang pun Sudah berjaya Sebagai satu Businessman Dan dia Mereka mendapatkan Mereka banyak Adakah sektor Pertanian di Sabah Dia mempunyai Potensi yang Besar Untuk Lebih maju lagi Memang Memang Potensi The future The future For Sabah Saya tengok Ini memang dalam Agriculture sectors There are so much Potensi in Agriculture sectors And I don't understand Why it has never Been exploited before Or Not really put in A lot of effort To exploit The opportunity For Sabah In fact It can create So many jobs And create So many wealth Kekayaan Untuk Sabah Ini Jadi saya Menyuru Menyuru Kepada Anak-anak Sabah Untuk Mungkin Fokus Terlihat Bidang Agriculture Ini Adalah Satu Sektor Yang Potensi A lot Of So Dalam Ini Agenda Hari Peladang Ini Pun Memang Saya Mau Kasi Promosikan Konsep Ini I think It's About Changing Branding Rebranding Atau Image Of Petani And Nelayan Macam Kalau Kita Ingat Kita Ingat Balik Mungkin 15 Tahun Yang Lalu Tiada Orang Mau Jadi Insurance Agent Betul Tapi Dia Betul Betul Rebranding Dan Reposition Insurance Penalian Industri Dan Insurance Agent Dan Hari Ini Bukan Hanya Dia Bangga Lagi Jadi Saya Rasa Ini Penting Satu Cabaran Dan Ada Satu Agenda Yang Saya Rasa Rebranding And Reposition Of Image Petani Image Of Nelayan Ini Yang Saya Rasa Ini Sangat Penting Betul Dan Berbalik Mengenai Hari Peladang Apakah Pengisian Untuk Kali Ini Nanti Saya Tanya Lagi YB Soalan Ini Kita Akan Berhat Seketika Kita Dengar Lagu Lagu Ini Terus Bersama Saya Velvet Di Seri Kau Geng Bersama Saya Velvet Di Kupi Kupi FM Jangan Lupa Like Facebook Paj Berang Beli Download App Kupi TV Secara Percuma Di Google Play Store Dan Di Apple Store Dan Hari Ini Saya Bersama Dengan YB Jun Zwang Menteri Pertanian Dan Industri Makanan Sabah Dan Untuk Pengetahuan Kamurang Di Tawau Akan Ada Acara Yang Sangat Menarik Hari Peladang Penternak Dan Nelayan Jadi Kalau Kamu Ada Masa Ujung Minggu Ini Tiba Tiba Ada Di Tawau Jangan Lupa Datang Ramai Dan Hari Bersama YB Jun Zwang Mau Tanya Tentang Event Hari Peladang Penternak Dan Nelayan Kenapa Tahun Kamu Buat Di Tawau Out Of All The Places Yang Ada Sabah Thank you That's a Very Good Questions Dalam Sejarah Program Ini Atau Kementerian Petanian Tidak Pernapun Kita Anjur Program Di Taw Tapi Ini Pertama Kali Kita Anjur Program Ini Di Taw Sebab Taw Adalah Salah Satu Town Yang Sangat Potensif Untuk Agri Kauja Untuk Membangunkan Sebagai Satu Hub Untuk Agri Kauja Dan Banyak Orang Sebenarnya Ini Ada Banyak Potensif Dan Banyak Kerja Tapi Banyak Orang Tidak 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 Dulu Saya Kali Ini Kita Pilih Taw Sebab Kita Mau Ada Tujuan Untuk Bangunkan Taw Sebagai Seafood Export Hub Untuk Sabah Contoh Adalah Tuna Tuna Sebenarnya Big Eye And Yellowfin Banyak Kita Banyak Tuna Di Sini Dan Tidak Saya Nampak Satu Sabah Company Untuk Bangunkan Industri Hiliran Sebenarnya Apabila Saya Masuk Ofis Tidak Mungkin 120 Hari Dan Banyak Orang Memang Datang ke Ofis Untuk Express Interest Dia Orang Mau Invest Di Tuna Bisnes Tapi Bukan Orang Sabah Adalah Daripada Filipina Banyak Tempat Jadi Saya Rasa Ini Sebenarnya Kita Perlu Promosikan Bisnes Hiliran Industri Ini Untuk Untuk Orang Ditahu Sebenarnya Ini Ada Bisnes Yang Sengat Lucratif Yang Boleh Dapat Help Stimulate To Economy Dan Juga Dita Ada Itu Siwit Because Kita Dalam Siwit Pipeline Memang Kita Mereka Expand Siwit Planting Bukan Bukan Hanya Disempurna Tetapi Akan Expand Ke Gunat Dan Juga Dita Jadi Selepas Itu Kita Memang Mereka Banyak Industri Hiliran Downstream And Upstream As well For the Nursery But Downstream For the Value Wider For example Siwit Siwit Boleh Buat Bukan Saja Makanan Tapi Dia Boleh Buat Comstic Mast Jadi Ada Banyak Produk Boleh Dibuat Oleh Siwit Ini Jadi Ada Banyak Lagi Kita Akan Buat Jadi Memang Ini Sebagai Dua Contoh Tapi Ada Banyak Lagi Boleh Dibangunkan Itulah Kita Pilih Sebagai Desonasi Kali Ini Untuk Hari Peladang Sebenarnya Banyak Acara Yang Menarik Lagi Yang Diadakan Di Tawau Pada Ujung Minggu Ini Jadi Ramai Kamu Datang Dan Ada Acara Hiburan Juga Yang Terut Diadakan Dan Saya akan Tanya Lagi YB Banyak Soalan Sabar Bersama Saya Kau Geng Kupi Kupi FM Kupi TV Secara Percuma Di Google Play Store Dan Juga Di Apple Store Dan Hari Ini Saya Bersama Dengan YB Jun Wong Yang Merupakan Menteri Pertanian Dan Industri Makanan Sabah Dan Kalau Kamu Ada Masa Besok Datang Lapi Gidi Tawau Bukan Jauh Juga Kalau Naik Kapal Terbang Dibilangkan Sebab Pada Hari Peladang Penternak Dan Nelayan Sabah 2018 Dan Acara Ini Adalah Dengar Dia Memang Gilang Gemilang Ini Kan YB Dan Pada Tahun Ini YB Saya Tanya Tentang Acara Acara Yang Ada Di Hari Peladang Di Tawau Selain Daripada Tengok Apa Ini Dia Punya Tanaman Industri Dia Sendiri Ada Saya Dengar Nyanyi Dan Kenapa Tahun Ini YB Saya Dengarlah Dari Orang Ramai Lakan YB Pilih Semua Orang Sabah Sejak Mau Perform Artis Semua Daripada Sabah Ini Serasa Ini Penting Apabila Kita Ada Chance Kita Perlu Build And Give Chances To Local Artis Di Sabah Ini Saya Rasa Kalau Bagi Saya Lihat Banyak Sebenarnya Sabahan Adalah Sangat Talented Tapi Apa Yang Kurang Adalah Platform Dan Itu Changes Untuk Bangunkan Jadi Itu Memang Dalam Kita Pernyata Fikiran Dan Kita Pernyata Planning Untuk Bangun Industri Entertainment Di Sabah Ini Tidak Kurang Orang Talent Tapi Hanya Tiada Platform Jadi Saya Bukan Sajat Ini Program Tapi Program Yang Datang Atau Untuk Gawam Program Saya Akan Yuru Bahawa Autoriti Di Sabah Ini Bagus Kita Kalau Boleh Kita Menggunakan Orang Sabah Untuk Platform Untuk Untuk Supaya Lebih Jauh Lebih Banyak Orang Boleh Kenal Sama Tapi Bukan Sabah Lutis Tapi Lokal Artis Di Ta'o Kita Panggil Juga Sebenarnya Malam Ini Hari Sudah Sudah Hari Peladang Sekarang Sudah Malam Ini Ada Performance Daripada Contest Di Ta'o Tentang Saya Danduk 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 Orang Tau Memang Minat Di Saya Sebenarnya Kalau Kamu Datang Tiga Hari Peladang Ada Acara Hiburan Pada 29 September Jam Tujuh Setengah Petang Di Padang Bandaran Tawau Ada Hosian Kiwon Untuk Nga Dau Nitaun Lepas Ada Atmosfera Adam Damar Shida Hafifi Dan Nama 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 Banyak Peternak 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 Nelayan Dan Disana Kamu Beli Tinggal Semua Tentang Industri Makanan Disabah Yang Berpotensi Untuk Dibangunkan Dan Menurut YB Tadi Kalau Disabah Mungkin Orang Tinggal Peternak Beladang Semua Yang Orang Muda Tidak Sudah Mau pegang Kerja Ya kan YB Tapi Potensi Dia Adalah Sangat Besar Dan Boleh Membawa Pulangan Yang Boleh Jadi Jutawan Boleh Nah Kau Tengok Dan Satu Soalan Yang Saya Ngin Tanya Sama YB Apa Yang Sudah Dilaksanakan Oleh YB Kementerian Selama Selepas Saya Ambil Alin Di Kementerian Saya Tidak Sampai 120 Hari Belum Sampai 120 Jadi Kita Hanya Boleh Restructure Banyak Kita Kena Streamline Dan Restructure Delivery Sistem Ada Banyak Red tape Dan Burekrasi Yang Kita Perlu Selesaikan Masalah Ini Restructuring Has Been Ong In My Ministry And It Still Ong Sebab Ini Sistem Daripada Previous Administrations Memang Macam Itu For The Last 50 Over Years So Ini Memang Memang Sekit Masa Untuk Reform Dan Kali Ini Ada Econ Lagi Di Exhibition Kita Bukan Semua Tapi Deloitte To Stage Memang Tidak Econ Tapi Exhibition Dia Supaya Makanannya Semua Boleh Di Cap Dengan Baik Ini First Time Juga Ada Econ Public Toilet Ada Public Toilet Jadi Adalah Kita Banyak Lagi Banyak Improvement You Memang Susah Saya Satu-satu Penjelas Panjang Kan Dan Untuk Pengetahuan Kemurang Mungkin Ada Yang Tertanya Tanya Ini Sebenarnya Sambutan Hari Peladang Penternak Dan Nelayan Kali Ini Akan Diadakan Bermula Dari Hari 28 28 Sampai 30 September Bertempat Di Padang Bandaran Tawau Jadi Event Ini Bermula Dari Jam 8 Pagi Sampai 10 Malam Dan Malam Ini Menurut YB Ada Pertandingan Dangdut Sampai Wih Punya Lemah Aduh Jadi Datanglah Kamu Selain Daripada Itu Apa Yang Shok Ditahu Adalah Dipi Bandel Siapa Yang Minat Bandel Kamu Datang Sejak Disana Apa Dibilang Bandel Heaven Siapa Yang Suka Barang Second Hand Dan Kita Sedikit Masa Lagi Bersama Dengan YB Jun Zwang Jadi Kita Kembali Sebentar Sejah Lagi Ada Beberapa Soalan Lagi Terus Setiap Bersama Saya Velvet Dan YB Jun Zwang Di Kupi Kupi FM Kita Juga Selagi Bersama Saya Velvet Di Steady Cow Like Facebook Page Kupi Kupi FM Beli Download App Kupi TV Secara Percuma Di Google Play Store Dan Di Apple Store Dan Hari ini Di Kupi Kupi FM Kita Ada YB Jun Zwang Yang Merupakan Menteri Pertanian Dan Industri Makanan Sabah Dan Untuk Pengetahuan Kemurang Pada Tahun Ini Hari Peladang Penternak Dan Nelayan Akan Diadakan Di Padang Bandaran Tawau Bermula Dari Jum 8 Pagi Sampai 10 Malam Jadi Siapa Siapa Yang ada Di Tawau Pada Ujung Minggu Ini Dipersilakan Hadir Ini Semua Percuma Kan YB Tidak Bayaran Semua Jadi Saya Mau Tanya Satu Soalan Lagi YB Sebelum Kita Bersurai Sebab YB Menerusi Sambutan Hari Peladang Penternak Dan Juga Nelayan Untuk Tahun 2018 Ini Harapan Saya adalah Untuk Promosikan Agri-culture Sektor Bidang Agri-culture Di Sabah Ini Saya Harap Pada Anak Sabah Akan Lihat Agri-culture Sektor Ini Sebagai Orang Pilihan Itu Karya Dan Bisnes Juga Ini Saya Terus Berusaha Dan Saya Harap Mereka Boleh Spend More Time Give A little More Effort To Understand What Sabah Agri-culture Is All About And From My Side We Ask All Sabah To Look Into Tropical Fruits To Cater Farming To Do Seaweed Planting To Do Tuna Downstream A Lot Of Things Jadi Saya Rasa Banyak Anak Sabah Mereka Tanya Apabila Mereka Buat Business Atau Business Masuk Sektor Agriculture Ini Jadi Apa Itu Kerajaan Boleh Tolong Jadi Untuk Saya Perniap Kementerian Saya Saya Akan Prinsip Kita Motor Kita Di Kementerian Saya Adalah Kita Tidak Buat Business First Of all Kita Tidak Buat Busines Kita Hanya Regulate Sejak Daripada Jadi Business Kita We Leave it To The Private So Apabila Datang Kita Akan Facilitate Di Mana Kita Boleh Kita Ada Banyak Tempatan Yang Tidak Di Negeri Lain Semua Datang Sini Cari Contoh Bumbangan Tarap Bunduk Durian Merah Dalit Semua Ini Kan Dia Pertanyaan Untuk Diekspor Keluar Kan Kalau Lepas Jadi Bahan Yang Proses Macam Jam Kan Itu Boleh YB Ada Harapan Kan Memang Ada Harapan Memang Ada Harapan Ini Ada Sangat Penting Untuk Kita Promosikan Produk Jadi Sekarang Kementerian Saya Memang Sudah Tied Up Dengan Kementerian Pelancongan We Gonna Join Together Dan Banyak Apabila Kita Promosikan Kedah Sama It's Going To Be Agrotourism Agrotourism Sama Sama Kita Produk Supaya Lebih Jauh Lebih Banyak Orang Boleh Kena Sama Kedah Produk Dan Itulah Apa Yang You Cakap Betul Sebenarnya Sabah Perlu Mempromosikan Atau Specialize Produk As Main Tourism Produk Dari Dulu Tapi Bukan Saja Jangan Tidak Promosikan Atau Cukup Effort Untuk Mempromosikan Produk Sabah Ini Yang Unik Tapi Sekurang Effort Untuk Upkeep Ini Produk Sudah Kurang Sudah Jadi Sekarang Kita Mau Cari Satu Talap Dulu Free Kan Harap Mahal Sekarang Cari Pun Susah Bambangan Pun Mahal Jadi Diorang Tidak Spend Itu Effort Untuk Upkeep Kita Seperti Sabah Ada Satu Ketika Memang Sangat Famous Begitu Dengan Tenement Coffee Tapi Hari Ini Susah Cari Coffee Dia Memang Sudah Branding Di Overseas Memang Ada Market Dia Sudah Di International Market Malaysia Tapi Dia Tidak Dijaga Dengan Baik To Develop The Business And They Do Upkeep It That's Why Sekarang Kita Perlulah Buat Balik Lagi Semua Ini Dan Tadi Apa Yang Cakap Boleh Buat Jam Semua Itu Tropical Fruit Itu Memang Betul That's Why We Need A Lot More Orang Untuk Join Bidang Agriculture Untuk Tanam Kalau Mereka Tidak Tidak Banyak Memang Kita Boleh Export Tapi Macam Kita Export Ke Mana Satu Market Contoh Di China Macam mana Kita Boleh Export Bidang China Kalau Kita Tidak Ada Constan Bidang Satu Supply Ya Mungkin Dulu Mungkin Ada Banyak Sudah Inisiatif Tapi Kan Macam Terlalu Untuk Kasih Jauh Lagi Bah Sebab Mungkin Tersekat Di Seten Jalan Kan So Mungkin Tidak Tidak Mudlah Mau Buat Bagus Buat Sendiri Makan Sendiri Dibilang So Mungkin Kalau Diberi Peluang Kalau Sekarang Nikan When You're In This Ministry So Saya Rasa Anak Muda Akan Rasa Pumped Up To Start Balik Sebab Banyak Sudah Ada Antar Gem Bambangan Di Ofis Kameran Macam Boleh Itu Memang Itu Itu Ini 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 Itu Gawemen Promosikan Ini Program Supaya Semua Orang Boleh Participate Dalam Kita Itu Jadi Ini Penting Jadi Yalah Semoga Dan Itulah Itu kan YB Dan Actually Kami Ingin Berterima Kasih Sebab Saya Tau YB Adalah Orang Di Kupi-Kupi FM Dan Untuk Berkongsi Apa Yang YB Buat Pada Ketika Ini Untuk Memajukan Kita Punya Industri Pertanian Dan Makanan Di Sabah Dan Untuk Kamurang Yang Ingin Tau Lebih Lanjut Tentang Hari Peladang Dan Penternakan Apa Sudah Yang Telah Dilaksanakan Oke Kamu Boleh Jalan-jalan Di Tawau Besok Oke Mau Drive Mulit Seja Dan Mungkin Peluang Peluang Sebenarnya Bagaimana Kalau Mereka Mau Tahu Lebih Lanjut Tentang Semua Mereka Boleh Terus Hubung Sama Kementerian Saya Banyak Orang Kaut Tunggu Lama Terus Bawa Jadangan Kretas Jadangan Dia Dan Terus Lihat Proposal Kita Beritahu Ini Bagaimana Kita Bagaimana Direktif Kerajaan Boleh Bantu Macam Itu Tidak Boleh Bantu Macam Itu Mungkin You Perlu Adjust Sedikit Di Sini Macam Itu Jadi Kalau Ketua Parti Pun Setuju Terus Boleh Laksanakan Tidak Tidak Paya lagi Tunggu Tidak Tidak Paya Jumpa Kalau Jumpa Selepas Ada Itu hari Saya Jumpa Satu Kawan Pindah Kawan Diorang Datang Bikin Jumpa Sama Saya Terima Sebab Kementerian Saya Dalam Satu Minggu Telah Sudah Luliskan Import EG Ke Sabah Sebab Sekarang Ada Kekurangan EG Memang Ada Kepuluhan Jadi Dia Terima 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 Saya Tidak Kenapa Saya Tidak 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 Apa Yang Memang Baik Untuk Sabah Kita Lakukan Jadi Saya Tidak Tidak Sabah Jadi Orang Datang Itu Tidak Penting Jadangan Baik Memang Ada Bagus Untuk Sabah Memang Kita Perlukan Memang Kita Laksanakan Dan Fasiliti Sama Diorang Boleh Datang Ke Kementerian Saya Bila Baiklah Terima Kasih Sebab Meluangkan Masa Di Kupi FM YB Dan Jangan Lupa Kamu Datang Di Hari Peladang Penternak Dan Juga Nelayan Di Tawaw Besok Sebenarnya Acara Bermula Pada September Oke Tiga Hari So Sampai Sini Sejak Kita Pada Hari Ini Thank you So Much YB Terima 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 Terima